Intro Salam satu laras untuk anda semua penonton channel Sniper Ngapak Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai materi markmanship, cara membidik atau aiming, dan paralak Praktek dasar menembak tepat adalah membidik Bagi para penembak, kegiatan membidik adalah suatu hal yang otomatis dikerjakan Apalagi pada masa sekarang saat pilihan alat bidik berbasis lensa sangat melimpah dan tersedia murah Rasanya tidak ada kesulitan berarti bagi penembak pemula sekalipun untuk melakukan proses membidik dengan mudah dan tetap menghasilkan grouping yang rapat Dalam proses membidik, penembak berusaha meluruskan pandangan matanya terhadap alat bidik dan sasaran yang dilihatnya Riffle Sight Allagement Berbagai komponen yang terlibat yaitu mata, alat bidik, dan sasaran Proses membidik ini akan sulit dikuasai tanpa menguasai dasar lainnya yaitu pegangan senapan Untuk mengetahui kesulitan yang bisa timbul dalam usaha membidik, tentunya kita harus memulai untuk mengetahui karakteristik masing-masing komponen yang terlibat Bagaimana mata bekerja? Untuk mengetahui bagaimana kerja mata, kita sedikitnya harus mengetahui apa itu mata Mata adalah suatu organ sensoris yang termasuk dalam 5 indera sensoris utama atau panca indera Indera ini merupakan sistem organ yang dominan penggunaannya dalam kegiatan menembak Sinar yang masuk ke dalam mata akan diteruskan dan difokuskan oleh beberapa medium merambat cahaya atau media refraksi dengan tujuan akhir di retina Bagaimana mata yang dapat merambat cahaya dinamakan visual axis Visual axis ini terdiri dari cornea, cairan aqueus, lensa, dan badan vitreus Setiap bagian disebutkan tadi memiliki kelengkungan dan indeks refraksi masing-masing Kombinasi dari setiap indeks refraksi tersebut akan membelokkan cahaya dan menjatuhkannya pada retina di bagian pintik kuning atau fovea centralis Setiap bagian tersebut hampir selalu tetap indeks refraksinya Sehingga yang paling berperan dalam kemampuan pengaturan fokus adalah lensa mata Hanya lensa yang memiliki persyarafan dan otot untuk mengatur ketebalannya Pada bagian retina terdapat bagian sel-sel penglihatan yang disebut sebagai sel batang dan sel kerucut Pada sel-sel inilah proses foto kimiawi terjadi Sinar atau foto yang masuk dan difokuskan ke retina akan menyebabkan reaksi kimia pada sel-sel ini Reaksi kimia yang terjadi akan menghasilkan impuls listrik dan disalurkan sebagai impuls syaraf yang diteruskan ke otak melalui sistem syaraf penglihatan Bayangan terbentuk di retina akan dihasilkan terbalik Namun setelah citra terbalik itu diteruskan ke otak melalui sistem syaraf dan diproses di otak Gambaran itu akan dipersepsikan menjadi tekak kembali Dalam proses penglihatan suatu benda, organ dalam mata berusaha menciptakan bayangan paling jelas melalui beberapa fitur dan proses yang dimilikinya Jika seorang penembak menguasai teknik memegang senapan dengan baik akan mampu diam selama proses panjang menembak Tidak begitu adanya dengan matanya Mata akan selalu dinamis dalam setiap siklus menembak Seringkali kita tidak ingin proses itu dilakukan secara berlebihan karena setiap usaha berlebihan dari organ ini akan menyebabkan kelelahan Ketidaksempurnaan mata Jumlah cahaya yang masuk juga dapat mempengaruhi ketajaman bayangan yang dihasilkan Untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk maka terdapat fitur pengaturan bukaan celah cahaya pada mata Organ yang bertugas untuk mengatur bukaan celah ini dinamakan sebagai iris Dan celah yang dibentuk oleh iris ini disebut sebagai pupil Pada bukaan cahaya yang kecil, mata dapat melihat kedalaman detail suatu objek dengan baik Terlalu lebarnya bukaan pupil membuat cahaya yang datang difokuskan dan jatuh pada tempat yang berbeda sehingga menghasilkan gambaran yang tidak tajam Hal ini dinamakan sebagai spherical aberration Dikatakan mata juga lebih menyukai perbedaan warna yang kontras Terlalu banyak warna dan melihat warna yang tidak kontras akan menyulitkan mata mendapatkan gambaran yang jelas Hal ini karena perbedaan panjang gelombang cahaya pada setiap warnanya Dan setiap panjang gelombang ini akan dibelokkan secara berbeda juga oleh visual axis mata sehingga menghasilkan titik fokus yang berbeda-beda untuk setiap warna Fenomena perbedaan titik fokus ini disebut sebagai chromatic aberration Hal inilah alasan mengapa alat bidik atau visir dibuat dengan warna hitam dan sasaran dibuat dengan warna hitam putih Karena kedua warna-warni ini memiliki kontras yang baik Kadangkala pada penggunaan di lapangan, sasaran tidak selalu berada di latar belakang yang terang atau tidak kontras Latar belakang warna yang gelap membuat usaha bidik dengan visir menjadi sulit karena citra visir depan yang jelas menjadi sulit didapatkan Untuk membantu proses memfokuskan pandangan pada visir depan terdapat teknik yang disebut sebagai side aiming Dinamakan seperti ini karena kita tidak langsung menaruh pandangan kita pada sasaran Namun menggeserkan pandangan sasaran kita di sebelah sasaran Dimana latar belakang warna terlihat lebih kontras Setelah citra visir depan secara tajam didapatkan, perulah kita meletakkan kembali bidikan kita pada sasaran Fenomena lain yang menarik dalam penglihatan adalah difraksi cahaya atau light diffraction Fenomena ini adalah kebalikan dari chromatic aberration Berdasarkan bukaan setelah cahaya yang terjadi, pada bukaan cahaya besar timbul fenomena chromatic aberration Namun pada bukaan cahaya yang kecil dan cahaya datang yang sangat terang timbul fenomena light diffraction Pada fenomena ini, suatu celah cahaya tampak terdiri dari lingkaran-lingkaran konsentris berwarna keabuan Misalnya pada penggunaan visir berbentuk notch ataupun pipside Hal ini bukanlah disebabkan oleh kotoran pada visir belakang itu Fenomena ini timbul sebagai sifat alami cahaya yang dipengkokkan secara berbeda pada masing-masing intensitas oleh media refraksi Fenomena ini cenderung menguntungkan dan disengaja melalui penggunaan pipside Karena rangkaian lingkaran konsentris ini akan membantu kita mendapatkan visir depan maupun sasaran tepat pada bagian tengah visir belakang Cahaya juga dapat terdifusi bila melewati berbagai media dengan indeks refraksi yang beragam Media refraksi pada mata ini seringkali juga tidak benar-benar cernih Difusi cahaya ini didapatkan terutama saat cahaya terang menyinari langsung ke dalam mata Atau pada saat melihat objek terang dengan latar belakang yang gelap Fenomena ini tampak seperti semburan cahaya atau asap terang yang dapat menghalangi keutuhan lapangan penglihatan Penting juga untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata Cahaya polutan terutama yang berasal dari samping dapat menyebabkan fenomena silau tadi Penggunaan topi dan peralatan mirip kaca mata kuda dapat berguna untuk mengatasi gangguan cahaya polutan ini Penglihatan terbaik dihasilkan menggunakan dua bola mata Dikatakan lebih baik karena jenis penglihatan ini secara normal dilakukan dan menghasilkan ketajaman penglihatan yang lebih baik Menutup salah satu mata menyebabkan mata yang terbuka melebar pupilnya akibat respon syaraf simpatis Akibatnya jumlah cahaya yang masuk berlebihan dan menimbulkan silau Spherical abrasion Selain juga kelelahan akibat usaha menutup mata Otak memiliki tendensi untuk mengambil citra dari salah satu mata yang dominan Cross Dominate Cara terbaik adalah menghalangi mata yang kurang dominan dengan menutup mata yang opak atau keruh atau berwarna putih Warna hitam hanya akan menimbulkan respon syaraf simpatis berupa melebarkan pupil pada mata dominan Menentukan mata yang dominan memiliki konsekuensi pada tangan mana yang kita jadikan sebagai tangan penarik picu Dominasi mata kanan menyebabkan penembak lebih nyaman menggunakan tangan kanannya sebagai tangan penarik picu Begitupun sebaliknya Hal ini tidak berhubungan langsung dengan permasalahan kidal atau right handed Karena bisa saja seorang yang tidak kidal namun memiliki mata dominan kiri Akhirnya memutuskan lebih nyaman menembak dengan tangan kirinya Untuk menentukan mata mana yang dominan ada tes sederhana yang dapat dilakukan Dengan penggunaan dua telapak tangan kita yang diletakkan sejauh mungkin di depan mata Kita membentuk sebuah celah dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk Pada celah yang terbentuk dengan kedua bagian telapak tangan ini kita berusaha memfokuskan pandangan pada satu benda yang diletakkan jauh di belakang Saat gambaran benda tersebut sudah fokus dan tidak terlihat ganda cobalah untuk menutup salah satu bola mata Pada bagian bola mata di mana saat menggunakan mata itu gambaran itu terlihat sama dengan gambaran saat kedua mata terbuka Itulah mata yang dominan Pada mata tidak dominan kita hanya melihat gambaran punggung tangan kita saja Mata dominan memiliki tendensi untuk berganti pada kondisi lelah Tidak jarang didapatkan saat melihat dengan kedua mata pada sesi menembak yang panjang Objek tampak terlihat ganda dan sulit difokuskan tanpa kita menutup mata kita yang kurang dominan Penembak pemula seringkali berusaha langsung membidik tanpa berusaha mempelajari posisi maupun cara memegang senapan dengan baik Akibatnya, seorang penembak pemula cenderung lama membidik karena berjuang keras untuk mempertahankan posisi senapannya untuk diam Secara tidak sadar, penembak ini akan mengalami gangguan penglihatan pada mata Karena gambaran sasaran yang memiliki kontras yang tinggi menyebabkan retinanya terbakar Dikatakan terbakar karena memang sel-sel batang pada retina akan mengalami pemecahan zat kimia akibat cahaya yang masuk Dengan zat kimia ini, sinyal-sinyal syaraf dihasilkan dan ditransmisikan ke otak Namun, laju pembentukan zat kimia ini lebih lambat daripada laju pemecahannya Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan diri untuk mata kembali sensitif terhadap cahaya lagi Kondisi mata yang tidak biasa, mata dikatakan melihat secara normal Apabila cahaya yang datang dari tempat jauh difokuskan tempat berada di retina tanpa melewatkan usaha akomodasi mata Pada keadaan ini, lensa mata berada dalam keadaan pipih dan rileks Namun, pada saat melihat dekat, lensa mata akan menjadi cembung sebagai hasil kerja otot sekitar lensa mata untuk meningkatkan indeks refraksi Sehingga fokus bayangan tetap jatuh pada retina Proses inilah yang disebut sebagai akomodasi mata Beberapa kondisi mata yang tidak biasa menyebabkan bayangan tidak ditempatkan pada retina Hal ini dinamakan sebagai kelainan refraksi Kondisi ini menyebabkan gambaran sasaran menjadi kabur dan dapat dikoreksi dengan berbagai peralatan optik Seperti kacamata atau lensa kontak Beberapa kondisi mata yang tidak biasa dikenal sebagai Walaupun saat ini kita mudah dan bebas dari masalah di atas, suatu saat nanti kita akan mengalami kondisi mata seperti mata plus atau rapun dekat Setelah itu, kita memasuki usia 40 hingga 50 tahun Hal ini dinamakan sebagai presbiopia atau mata tua Akibat lensa mata kehilangan elastasitasnya karena proses degenerasi Namun, jangan sampai hal ini menghalangi kita untuk terus menembak karena kelainan itu masih bisa dikoreksi menggunakan kacamata baca atau lensa plus Lanjut ke pembahasan paralak Kembali pada topik marksmanship sebelumnya mengenai penempatan kepala Penempatan mata dan kepala harus dilakukan secara konsisten untuk menjegah paralak Paralak sendiri adalah perbedaan posisi yang tampak akibat perbedaan sudut pandang Fenomena ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari Pada penglihatan teleskopik, fenomena ini juga didapatkan Dalam hal ini, perbedaan posisi menaruh kepala sedikit saja akan mempengaruhi jatuhnya mimis pada jarak jauh Walaupun mata kita yakin bahwa kita telah menempatkan casaran pada pusat crosshair Namun, ujung laras sebenarnya tidak menunjukkan pada posisi yang sama setiap kalinya Fenomena ini dapat diketahui keberadanya saat kita mengeser posisi mata Tanpa crosshair scope kita bergerak perlawanan dengan arah gerak mata kita Untuk mengerti pengetahuan konsisten penempatan posisi mata kita Marilah kita mempelajari kasus di bawah ini Rifflescope yang tidak memiliki pengaturan paralak atau adjustable objective lens Biasanya diatur bebas paralak pada jarak 100 siat Hal ini dianggap terlalu jauh untuk jangkauan senapan angin Pada ilustrasi di atas, rifflescope telah disiro pada kelurusan pandangan tepat di tengah Dan untuk meletakkan mimis tepat pada pusat sasaran Pada saat menembak berikutnya, ternyata penempatan mata bergeser ke arah kiri bawah Hal ini menimbulkan kesan bahwa crosshair telah bergeser ke arah atas kanan Walaupun sebenarnya laras masih menuju ke pusat sasaran Sebagai konsekuensinya, penembak harus menggeser ujung larasnya ke kiri bawah Dan berakibat mimis mendarat di bagian kiri bawah dari pusat sasaran Semoga informasi mengenai pembahasan tentang marksmanship, cara membidik, atau aiming Dan paralak ini bermanfaat untuk anda semua penonton channel Sniper Ngapak Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya Agar anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu seluruh dunia Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton